Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dikulitkan kembali. Perhatikan atas kejadian ini kami sangat sedih dengan kejadian ini, namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini, awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dendi dan akhirnya dia sudah dua kali, bahkan tiga kali kalau tidak salah dia ingat, tapi di BAP ada dua kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mengklarifikasi saksi dia dengan asli kemungkinan dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David, karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di sini. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasa Treskrim, dan Ibu Panit atas pengukapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi, cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyurutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke TPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari sini atau selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi, benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan, dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia, dan dia benar-benar postless selfie itu sangat tidak benar. Dan untuk menyuruh melakukan itu tidak mungkin, karena dia masih di bawah umur, dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah... Saya prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini, namun memang klien kami, Agnes, memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini, awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dendi. Dan akhirnya dia sudah dua kali, bahkan tiga kali, kalau tidak salah dia ingat, tapi di BAP ada dua kali, dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, sudah diperingatkan. Kami juga mengklarifikasi saksi dia, dengan hasil komersen, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David, karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya. Terima kasih telah menonton!